Bismillahirrahmanirrahim. 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 Demi nama Bapak Putra dan Rol Kudus ketiganya yang Esa. Salam Sobat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia dalam mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan mengatakan kebenaran itu memang pahit. Apalagi kalau misalnya sudah banyak tuduhan-tuduhan terhadap iman seseorang dan ketika diluruskan atau diberi fakta maka yang terjadi bisa pembungkaman. Maka apapun yang terjadi di awal-awal bulan kemarin begitu viral dan itu sungguh membuat banyak orang tersontak dan kaget bahwa fakta yang sebenarnya terbongkar dan akhirnya menimbulkan pro kontra yang begitu hebat tentang film yang barusan viral. Teman-teman kita akan melihat satu tayangan atau satu video yang kiranya dapat mencerdaskan banyak umat muslim bagaimana seorang profesor ini memberikan peringatan-peringatan supaya ketika orang berlainan agama bukan berarti mereka tidak bertuhan. Nah bagaimana kisahnya? Ini dia videonya teman-teman. Mari kita lihat. Jangan skip. penting Tuhannya berbeda-beda agamanya berbeda-beda Jangan dikira yang satu tradisional yang satu rasional. Tuhannya sama enggak? Beda substansinya. Kalau mutajilah mengatakan bahwa tidak ada kodo tidak ada kodar tidak ada takdir manusia dicipta Tuhan secara sempurna diberi energi diberi potensi diberi kemampuan untuk berbuat dan memilih secara bebas sehingga apapun yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Sebab kalau Allah itu sudah menentukan sesuatu bahwa dia akan menjadi orang yang kafir gimana keadilan Tuhan ketika Tuhan menyuruh orang itu beriman. Apa artinya Tuhan menyuruh orang bekerja keras berusaha tetapi dia sudah menentukan orang itu akan miskin dan seterusnya itu rasional. Jadi Tuhan tidak boleh intervensi dalam urusan manusia. Tuhan menyuruh berbuat baik melarang berbuat jahat dengan imbalan baik dikasih pahala jahat dikasih siksa itu saja. Kalau baik dan buruk sudah ditentukan berarti Tuhan tidak adil. Itu rasionalisme mutazilah. Kalau ini jabariah memanya ala jahat jabariah dari mulai lahir rejeki mati kaya miskin penyakit semua ditentukan Tuhan semuanya. Manusia tidak punya daya upaya apapun. Tuhannya sama enggak? Mutazilah Tuhan ya Tuhan tapi apapun perbuatan Tuhan harus tunduk pada hukum kausalita ini tidak Tuhan apapun berkendak melanggur hukuman undang-undang alam berbeda agamanya sama sampai saling bunuh membunuh kok mutazilah ini 10 ribu yang dibunuh oleh suni ini demikian ketika mutazilah berkuasa ahli suninya termasuk juga di bantai juga satu agama tetapi ketika agama berbeda mungkin gak Tuhannya sama ya mungkin dalam Al-Quran dikatakan wamin ahli kitabi mana mana bilah diantara ahli kitab nasroni yahudi ada yang beriman dengan Tuhan sama seperti kita syariatnya berbeda Tuhannya sama nah itu dia menjadi persoalan yah tetapi walau bagaimanapun saya tetap harus meyakini bahwa sorga dan neraka adalah hak priogratif Tuhan dari mana anda meyakini bahwa semua orang sealam dunia akan masuk neraka semua kecuali anda yang masuk sorga dari mana dasarnya anda jangan bikin undang-undang yang dipaksakan kepada Tuhan Tuhan tidak terikat dengan undang-undang apapun dia mutlak Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun apakah harus seorang pelacur 40 tahun melacur Jakarta apa harus masuk sorga masuk neraka tidak bisa gak diampuni Tuhan bisa dan engkau yang jadi kiai bisa gak mengatakan neraka jujur ngomongnya ya itulah persoalannya jadi pada akhirnya ujung-ujungnya kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah akan menghitung sendiri kebaikan-kebaikan seperti apa jadi yang mengantarkan kamu masuk sorga itu bukan agamamu tapi amal perbuatanmu iya sekarang kamu agamanya apa Islam jadi kamu disebutnya orang apa orang Muslim yang disuruh puasa mu'min atau Muslim kenapa yang tidak ini karena Islam itu hanya formalitas lahiria selagi anda sholat sepuasa haji zakat ya sudah sah anda sebagai Muslim tapi apakah pasti anda mu'min tidak pasti terlalu banyak orang yang Muslim tapi keimanan belum masuk ke dalam hati mereka sama seperti yang diperingatkan oleh Tuhan ketika ada orang Arab datang kepada Nabi mereka mengatakan ditegur mereka wahai orang-orang Arab jangan mengatakan kami telah beriman sebaiknya kau katakan kami telah berislam belum beriman apa alasannya karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka jadi banyak sekali orang Muslim yang belum beriman yang dijamin masuk sorga adalah bukan seorang Muslim tapi orang yang beriman yang dipanggil untuk puasa orang yang beriman yang disuruh haji orang yang beriman semua ibadah ibadah ini yang disuruh Tuhan memanggilnya berarti yang siap melaksanakan pendatuhan adalah keimananmu bukan keislamanmu oke nanti di penghujungnya bisakah Allah di akhir kiamat nanti oke yang berdosa dihukum sekian tahun selesai diangkat masuk sorga ini diahat pengerampok dihukum sekian miliar tahun masuk sorga mungkin enggak di ronde terakhir sorga kosong dan semuanya masuk neraka kosong semuanya dimasukkan ke sorga mungkin enggak mungkin juga dan paham semacam ini disebut dengan paham universalism jadi artinya semua orang akhirnya mendapat ampunan Tuhan semuanya dan akan masuk sorga semuanya mana mungkin seorang pencipta akan kejap dengan cipta hanya mungkin seorang pencipta akan kejap dengan cipta hanya apalagi Tuhan saya juga tidak mungkin saya akan kejam dengan anak-anak saya paham ini sakris ini ada yang nakal enggak ada yang menurut enggak yang malas ada enggak yang ada enggak yang tukang nyolong ada enggak yang berantem ada enggak semuanya yang cerda santriku yang bodoh santriku yang nakal santriku yang baik santriku semuanya aku sayangi semua masa aku lebih hebat dari Tuhan gimana lagi betul enggak saya tidak mencipta mereka Allah yang menciptakannya sudah pasti sang pencipta akan lebih sayang daripada dirimu sendiri itu persoalannya jadi maksud saya di penghujungnya udahlah usah bertengah lebet-lebet sorga belum tentu sorakan saja sorga kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu adalah hak priogratif Allah subhanahu wa ta'ala saya doakan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya amin baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kira-kira apa tanggapan teman-teman ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Profesor Buya Sakur saat dia menyampaikan ceramahnya di depan para santri santri watinya berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar sehingga kita sama-sama belajar bagaimana memahami sisi-sisi yang berbeda dari lainan agama dan juga sesama yang beragama karena kemungkinan juga kan seringkali bersinggungan orang-orang yang beragama misalnya Kristen sama Kristen juga kadang-kadang bersinggungan karena berlainan aliran Islam dengan sama Islam juga kadang-kadang saling bersinggungan karena berlainan aliran denominasi dan lain sebagainya tetapi kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Buya Sakur ini cukup loh untuk membuat orang-orang seperti sekelas Abdul Somad dan para mu'alab terbungkam karena apa karena ketika mereka mu'alab lalu mengatakan kepada orang Kristen mantan agamanya langsung kafir begitu ya lalu nuduh alkitabnya palsu gitu segampang itu yang biasanya gitu punya mantan mantan lagi agamanya tinggalkan maka yang biasa dijelek-jelekkan gitu ya itulah yang terjadi sama para mu'alab dan ada juga beberapa ustad yang sering sekali berkomentar tentang kekristianan dan alkitab ya teman-teman tetapi apa yang disampaikan oleh Buya Sakur ini sangat mencerdaskan banyak orang muslim sebenarnya karena yang diajarkan itu bentuk toleransi yang menghargai orang lain sekalipun berbeda keyakinan atau sesama keyakinan bahkan dengan tegas dia bicara soal bagaimana sesama Islam pun kadang-kadang saling apa namanya ya saling melakukan sesuatu yang merugikan sesamanya seperti itu bahkan dijelaskan dari dengan baik nah teman-teman kita boleh berkaca supaya ketika kita beriman kepada Tuhan kita masing-masing sebenarnya itu personal gitu ya personal bahkan pengalaman pribadi misalnya ketika saya berdoa kepada Tuhan saya yang saya percaya Yesus Kristus maka orang lain tidak bakal tahu bahwa saya sedang berdoa menyebut nama Tuhan saya karena itu hubungan personal saya dengan Tuhan personal itu pengalaman pribadi gitu ya nah yang bisa dirasakan oleh orang adalah dampak dari hubungan itu dampak dari hubungan saya dengan Tuhan Yesus itu dapat dirasakan dengan orang lain makanya maka kalau misalnya ada orang berkata dekat dengan Tuhannya berkata dekat dengan Allahnya berkata dengan keyakinannya namun di saat yang sama mereka mempraktekan hal-hal yang melarang ibadah orang lain mudah mengkafirkan orang bahkan beragam hal yang justru menyusahkan orang lain nah pertanyaan sederhana apakah itu orang yang dekat dengan Tuhannya atau Tuhan-Tuhanan begitu ya jadi ini Pak Buya Sakur ini Profesor ini memberikan sebuah gambaran supaya kita itu ketika beragama tidak mudah sekali mengkafirkan orang lain dan menganggap orang lain itu salah begitu ya ya dan semua kalian masuk surga ya ya itu kan ajaran kalian gitu kami Kristen masuk surga ketika percaya kepada Yesus gitu karena dia datang dari surga dan dia pernah berkata dimana aku berada maka kamu akan berada gitu kenapa asalnya dari surga itu perbedaannya dan itu terjamin dan dijamin gitu loh digantikan hidup kita dilunasi dosa kita tentu ketika kita percaya kepada dia maka langkah berikutnya adalah pertumbuhan termasuk berubah dari kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik karena sudah percaya kepada Yesus tetapi kalau misalnya dia katakan percaya namun tidak berubah ya justru kan dipertanyakan kepercayaan itu nah saudara-saudara kita boleh belajarlah saya juga sering belajar dari Prof. Buya Syakur mengenai tatanan bagaimana seharusnya mempraktekan agama itu kepada banyak orang kepada sekitar kita gitu jangan sampai kita mengatakan diri dekat dengan Tuhan tetapi di saat yang sama kita justru menjauhkan Tuhan dari orang lain itu kan fatal sekali oke semoga tidak cerdas teman-teman karena Kristus mengasihi semua orang tanpa mengenal apa agamamu dia sangat mengasihi semua orang dia mati bangkit untuk semua orang berdosa oke sampai disini video saya teman-teman jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe like, komen, dan share sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye